Intro Video seorang pengantin pria kena tonjok saat Ijab Kabul sempat viral. Peristiwa itu terjadi di kelurahan Dufa-Dufa, kota Ternate, Maluku Utara. Sosok yang menonjok pengantin pria tak lain adalah sang kakak ipar. Awalnya proses Ijab Kabul berjalan lancar. Setelah pengantin pria mengucapkan dan terdengar kata sah, Wali Nika tiba-tiba berdiri dan menonjok bagian mukanya. Suasana berubah menjadi ricu lantaran pemukulan tersebut. Rupanya emosi Wali Nika itu dipicu pesan terakhir yang dikirimkan pengantin pria. Dalam bahasa daerah yang diucapkan, sang kakak ipar mengatakan jika pengantin pria mengancam akan membunuh satu keluarganya. Namun akhirnya persoalan itu bisa dibicarakan baik-baik dan selesai dengan cara kekeluargaan. Kapol Sektor Nate Utara, Ibtu Wahyudin mengungkap jika kasus tersebut berakhir dengan damai. Terima nikahnya dengan mahalnya tersebut. Sah? Sah. Sah? 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 ability myself? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton